Intro Selamat siang para netizen Namun kita berada, salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Ini agak menarik juga Kasihan dengan aparat Puan Maharani minta pagar gedung DPR Ditinggikan, kenapa begitu kan Kenapa aspirasi masyarakat Harus dihalangi Dengan berbagai tembok gedung Atau pagar yang tinggi Terutama aspirasi masyarakat ini Harus kita dengarkan Wajar ya, kalau BEMUI Sangat marah sekali, mungkin Kebijakan-kebijakan selama ini Yang dilakukan oleh Mbak Puan Tidak sesuai dengan pro rakyat Wajar BEMUI sangat marah Sampai membuat memikir seperti itu Artinya selama ini Kenapa harus ditinggikan Agar tidak ada yang mengkritik Jangan dia jadi pejabat Tinggal di rumah saja Kan begitu logika-logika kita Tetapi mari kita baca terlebih dahulu Komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar netizen Bagian dari aspirasi masyarakat Kasihan dengan aparat Puan Maharani minta pagar gedung DPR Ditinggikan Wah, begitu banyak ya Hahaha Lo takut ya Bilang aparat Ratu matikan meg Lucunya negeri ini Dimana wakil rakyat Bukan menjadi wakil rakyat Tetapi menjadi Dewan Penindas Rakyat Hahaha Emang selamanya Inti di sana Bro Musim pasti akan berganti Habis gelap Terbit lah Terang Ya, begitu juga Begitu kan Ya, ngapain kita harus tinggikan itu Aspirasi masyarakat Ya, tempatnya di situ Begitu kan Bagaimana kalau Apa namanya Pagar itu ditinggikan Bagaimana cara masyarakat Menyampaikan aspirasi Begitu kan ya Selama ini Menyampaikan aspirasi Tidak pernah didengarkan Begitu ya Ya, wajar Kalau Sekelas adik-adik Mahasiswa marah sekali Terkait dengan Kewijakan-kebijakan Yang selama ini Diambil oleh Mbak Puan Begitu kan ya Ini Harusnya Dewan Rakyat itu Terbuka untuk rakyat Rumah rakyat Bukan seperti penjara Bukan buat rakyat Bukanlah rumah rakyat Untuk mempertentangkan Dan memperdebatkan Pikiran-pikiran rakyat Disitulah Kualitasmu Diuji sebagai Dewan Perwakilan rakyat Betul Begitu kan Karena dikritik itu Tidak menjadi masalah Dikritik habis-habisan Ya, ngapain kita harus Memberikan Apa namanya Narasi-narasi Yang kemudian Apa Rakyat juga Yang dibenturkan Begitu ya Ya, pada hakikatnya Menurut saya pribadi Ya, inilah aspirasi masyarakat Yang harus kita dengarkan Begitu Ini adalah tindakan Yang justru Mendek Mendek Radasi Ya Fungsi DPR Ini Sebagai lembaga Wakil rakyat Yang dekat dengan rakyat Jangan dekat Hanya mau pemilu saja Atau sifat ya Sombong dari Semua wakil rakyat Ya, karena memang Jadi partai penguasa Hari ini Begitu ya Ketua DPR Kok bacot sama Otak beda ya Bilang ya Gedung DPR Rumah rakyat Tapi praktiknya Nggak mau dengan Aspirasi orang lain Dan suka matiin Pernah struk Sekali orang ini Ini ada pro dan kontra Begitu kan Apa namanya Apa yang saya bacakan Begitu Tetapi ini bagian dari Aspirasi masyarakat Rakyat jelata Kepasitas Berfikir ya Perlihatkan Dia Anak kandung megah Yang drop out S1 Tapi ya Borong gelar dokter Penghargaan Sekian banyaknya Jadi itulah ya Gelar itu Bagi kami Tidak menjadi masalah Begitu Dalam artian bahwa Orang-orang itu Tidak dilihat Dari gelarnya Tetapi Dilihat dari Perilaku kita Bagaimana Cara kita Memberikan kontribusi Besar kepada Perubahan bangsa kita Begitu Pro terhadap rakyat Pro terhadap Wongcilik Begitu kan Kalau seperti ini Dilakukan Mau tidak mau Polik sudah tertuju Di situ Kalau di luar sana Hanya pencitraan Sana-sini Wallahualam Tidak bisa Bahwa masyarakat Menilai seperti itu Begitu kan Artinya Narasi-narasi itu Pasti Sampai kapanpun Dikenang dengan Narasi-narasi yang Negatif Begitu Harusnya dibongkar saja Supaya rakyat Bisa mudah ketemu Wakil rakyat Betul juga Begitu kan Sekat antara Angkota Dewan Dengan konstituen Makin berjarak Inilah demokrasi Yang diharapkan Ketika tragedi 98 Atau parlemin Jalanan Akan menjadi tandingnya Berpihak pada rakyat Yang akan membuat Pakar gedung Wakil rakyat Tanpaskan Jadi aneh Menurut saya pribadi Begitu ya Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu ya Komentar-komentarnya Atau beritanya Seperti ini Ini beritanya Agak menarik Begitu Kasihan dengan aparat Puan Maharani Minta pakar gedung DPR Ditinggikan Ini dikutip dari Demokrasi Begitu ya Puan Maharani Mengaku ada Begitu banyak hal Yang membawani Pikirannya Terlebih ya Sejak penjabat Sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Atau DPR Hal itu diungkapkan Saat Puan Maharani Dikunjungi seorang artis Ya Keamanan Kenamaan Boy William Ke gedung DPR Pada tahun 2020 lalu Untuk berbincang-bincang Mengenai perannya Sebagai pimpinan Dewan Wah Dimana aspirasi masyarakat Begitu kan Ini Mari kita baca Terlebih dahulu ya Menduduki jabatan Sebagai ketua DPR Rupanya Tak membuat Puan Maharani Merasa tenang Karena banyak tugas-tugas Yang harus Ia jalankan Termasuk Menampung aspirasi masyarakat Menampung aspirasi masyarakat Dari mana Begitu kan Kok kebalik Begitu otaknya Begitu ya Dilansir dari youtube channel Boy William Puan menjelaskan bahwa Peran dan tugas DPR Memang tidak mudah Untuk memuaskan Semua pihak Ia juga menembakkan Bahwa pasti akan ada Pro dan kontra Dari sikap keputusan-keputusan Yang ditetapkan oleh DPR Disadar setelah obrolnya Seputar tugas Puan Boy sempat menanyakan Bagaimana jika situasi Ketua DPR Bila sedang ada aksi demo Di depan gedung DPR Politisi PDP itu Menyebut ya Aninditya Pramudia Ya hastiningsi Bahwa ia merasa Tak takut dengan hal itu Namun yang disayangkan Baginya ialah Mengapa banyak para Pendemo yang menyampaikan Aspirasi tidak dilakukan Secara tertib dan santun Ya Bagaimana untuk Melakukan secara tertib dan santun Kalau Pimpinan rakyat Ya Pimpinan Apa namanya Aspirasi masyarakat Ya Dibuat masuk Kanan Apa namanya Di telinga kanan Keluar di telinga kiri Begitu kan Ya Ya pada gikannya Kemarahan itulah Menunjukkan bahwa Aspirasi diterima Begitu kan Ini rumah rakyat Tapi ya Kita DPR juga terima Apa yang menjadi Masukan mereka Aspirasi mereka Tapi gak perlu merusak lah Kalau perlu Mengganggu ketertiban umum Katanya begitu Puan Warani Menjabat sebagai ketua DPR RI Sejak tahun 2019 Ya ini pada masa Periode kedua Presiden Jokowi Dodo Terpilih kembali Sebagai kepala negara Bahkan wanita Keliharaan Jakarta 6 September 1973 Itu rupanya Kerap berupaya Bagaimana cara Agar rakyat Yang ingin Memberikan aspirasi Serta hak bicara Secara baik-baik Dimana Kalau dimatiin Terus Begitu Miknya Begitu kan Ya Sekelas Anggota DPR Saja Ya bisa Mematikan Mik seperti itu Apalagi masyarakat Kan begitu Logika-logika kita Begitu kan Jadi selama ini Apa yang dilakukan oleh Mbak Puan Dengan realitasnya Itu tidak sesuai Begitu ya Bahkan ya bagi-bagi Apa namanya Kaos aja Sudah dilempar Sana-sini Begitu kan Dimana etika Politiknya Kan begitu Sebagai Pejabat negara Begitu kan Ya Itu yang sampai saat ini Masih belum ada Cara yang tepat Bagaimana Mengantisipasi hal itu Bahwa mereka ingin Punya hak bicara Kita bicara terima Bahwa ini rumah rakyat Tapi kalau sudah Merusak dan Menganggung Keteritian umum Itu tidak boleh Banget lah Maksud Puan dari Merusak dan Menganggung Keteritian umum Yalah saat Pagar gedung DPR berkali-kali Diruntuh Kalau berkali-kali Diruntuh Dengan anggaran Tidak seberapa Begitu dibandingkan Dicolong para Maling-maling Koruptor hari ini Begitu kan Begitu ya Ini hak rakyat Itu hak rakyat Begitu Bahkan alasan Puan Meninggikan Pagar gedung DPR Lantaran Ia merasa Ibah Kepada aparat Yang telah berupaya Untuk menjaga Keamanan Kita ini Satu bangsalah Satu tanah air Satu Indonesia Bilangnya begitu Tapi menurut saya pribadi Langkah-langkah Seperti ini Menurut saya pribadi Salah Apa yang disampaikan Oleh Mbak Puan Begitu kan Aspirasi masyarakat itu Tidak boleh Dijedah Terus kemudian Diberikan batas Disitu Begitu kan Aspirasi masyarakat itu 20 pacam Yang harus kita terima Yang harus kita dengarkan Sebagai Apa namanya DPR Begitu ya Ya kalau seperti ini Terus kapan Membaju bangsa kita Begitu Aspirasi masyarakat Dihalangi Aspirasi masyarakat Tidak Tersampai Begitu kan Kira-kira seperti itu Begitu Mungkin itu yang kami Sampaikan Tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton